Hingga Sabtu malam tercatat sudah ada 782 orang yang menjalani tes cepat antigen di titik pemeriksaan Balonggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. POSCO ini beroperasi selama 24 jam dan menyediakan 4.000 alat tes cepat antigen. Pengendara roda 2 dialihkan masuk ke gedung Balonggandu untuk menjalani tes cepat antigen. Seleksi kendaraan terus diberlakukan, yakni bagi kendaraan berplat nomor Karawang dapat langsung melintas. Sementara di luar plat Karawang, setiap pengendara diminta menunjukkan surat bebas COVID-19. Sementara itu, saudara, sebanyak 4.000 alat tes cepat antigen disiapkan di POSCO pemeriksaan Balonggandu, yang merupakan perbatasan Karawang dan juga Subang. Nantinya, tes usap antigen akan dilakukan secara acak terhadap pemudik yang kembali dari kampung halamannya. Jika hasilnya negatif, pemudik dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Namun, jika positif, petugas langsung melakukan tes usap dan melakukan karantina di rumah sakit rujukan COVID-19 di Karawang. Sementara itu, Satlantas Polres Cimahi melakukan tes antigen secara acak terhadap pemudik di pos penyekatan res area KM125 di Cimahi, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai antisipasi arus balik lebaran. Satu persatu kendaraan yang berasal dari luar Bandung Raya diberhentikan oleh petugas Satlantas Polres Cimahi. Selain memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan, petugas langsung melakukan tes cepat antigen kepada pemudik yang tidak membawa surat sehat COVID-19. Ini tujuannya kami akan menyekat ke masyarakat yang berhasil mudik, yang luar Bandung Raya. Di 125 ini kami akan stop. Kemudian kita akan menanyakan surat sehat rapid antigen. Apabila mereka tidak membawa surat antigen yang berlaku, kami persilakan untuk melaksanakan rapid antigen secara gratis.